Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah angkat bicara soal dirinya yang dikabarkan dikuntit dan dimata-matai oleh anggota Densus 88 Polri. Febri tidak menjelaskan secara langsung bagaimana ia dikuntit anggota Densus 88 di sebuah restoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Tetapi ia menyatakan saat ini kasus penguntitan ditangani langsung Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilahnya kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan. sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, silakan ditanya langsung kepada Kapus Pengum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Dari pemeriksaan ponsel anggota Densus 88 yang menguntit Jampitsus diketahui ada pengambilan foto dan upaya profiling terhadap Jampitsus Febri. Menurut Kapus Pengum Kejaksaan Agung, anggota Densus itu telah diserahkan ke Biro Paminal Propam Mabes Polri. Sementara persoalan penguntitan Jampitsus telah diselesaikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Memang benar ini dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Paminal Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ada pengambilan foto dan sebagainya ketika kita pereksa kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Itu rangkaian semuanya yang sudah dilaporkan kepada pimpinan. Pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri, dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih telah menonton!